Aduh ngolo ini hayamnya sampai kongkorongok di depan saya karena ingin dikasih sukun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat niat kuring bagaimana kabarnya Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan sekarang saya sedang berada di kampung puncak manis Yang dimana sekarang di kampung ini sedang turun hujan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuh terlihat disana ada saung balong Tempat niisgen pipikiran ya Mantap pisan itu mah Terima kasih telah menonton 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 ini daun-daun pasca tengang hujan dan di depan rumahnya ini terlihat ada lisung lisung kedua halu halunya ada di dalam luhur kapal udara ragrak di Jakarta duka kumaha ayena nanti apal sahabat ayena duka kumahata pas pulang ragrak dan ini mah lisungnya sudah tidak digunakan terlihat belah sudah sararongik seperti ini ini di belakang rumahnya ada kenang muning kenang kerbau kemudian disini ada sasak ada jembatan ini jembatan menuju ke tempat yang paling indah di sebelah sana aduh mantap ya namun sebelum kita menuju ke sebelah sana kita main dulu di dua rumah yang ini kan di sebelah atasnya tuh ada lagi rumah ya kita kesini dulu nih selamat menikmati selamat menikmati siapa anak ada tapi atano di pangker muning kagungan sanes oh nuraka mohon nengah panggintan mohon mingah panggintan mingah panggintan mingah panggintan mingah panggintan mingah panggintan mingah panggintan eh bungsu nak ngemput kurang kali panggintan mingah panggintan dua pak opat Opat Assalamualaikum karena hujannya lumayan rada kerap sahabat jadi saya ngewan sejenak disini nih aduh sambil sukun buah kai disini saya disukuhan sukun mantap pisan diperlukan ku mohon mohon wah ini mah sepertinya si bapaknya yang ngajakkan ngadu bako sahabat ini mah bakonya cap lo dong atau cap tani saya kena tepatas banget gimana mohon mohon masih kerasaan hujanan mohon pak kalau ngadu bako jadi bakonya saya juga harus bawa dari rumah kalau misalnya saya tidak bawa bako dan melinting bako yang ada di rumah si bapak berarti bukan ngadu bako namanya nyoro nyoro bako kita mencobanya ya katanya sahabat kalau bako cap lo dong mati tidak terlalu banget aduh ini hayam kongkorongoknya mantap pisan meningonceng berhubung ini gasnya sudah habis jadi kita menggunakan ini saja alah mantap pisan tapi rada nyelek oke itu gening banget pak sahabat banget sahabat banget arah ringis neng lalu ur kelas sabreji neng sakolatnya kelas tilo kade gobis upamisa di dintensok kemana pak pak bimano isok ayah eto wening icalan icalan cilok icalan cilok mohon josepi gening mohon nah tempat tinggi weningan daya padamalah mohon bapak ah naunwe pakasaban di lemur magening nuk penting mahalal panggilan gitu tah mohon mohon di burung madamal dan nuju tudidamal enaknya saragangupare mohon oh iya ngabduk macul pak mohon mohon sepuh abigya sami nuju anum kenema sok nabduk macul nampedain emato sepuh depi warangan calik atos kekaurat kadituka dia magening warto tita rajuna pisah nabdimah eh tete nujung ngehanut kencai kencai pak ini dapurnya sama persis seperti di dapur ibu saya ini masih seperti ini pisan dan ada ini ada careng cangg kayu bakarnya tidak ada stoknya kalau di dapur ibu saya setok kayu bakarnya numpuk iya mtaya seep si mtaya jelamat 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 hai 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 mamsi konyai momo lah sekolah dan ternyata selain ada lisung di luar yang memang sudah tidak terpakai disini juga ada dulang namun ini mah dulangnya alhamdulillah masih dipakai ya tidak terbengkalai kalau lisung mah sudah terbengkalai ngagoler saja di luar ini ada halunya juga disini niat kuring sepertinya kabitaun ngolo ini hayamnya sampai kongkorongok di depan saya karena ingin dikasih sukun disini ada kuali atau katel katelnya sudah bolong namun ini masih dimanfaatkan untuk nyangrai enteh nyangrai enteh jadi entehnya pun disini mah nyangrai sorangan ini yang baru setengah ya setengahnya setengah mateng bisa dibilang setengah mateng baru setengahnya nanti setelah ini kemudian disangrai enak pisang sahabat memang agak pahit sih ya karena memang alami entehnya pun alami jadi disangrai sendiri mari kita cobain sukunnya bismillahirrahmanirrahim ini mah serada bakal mantapisan ngantos tiisnya mantapisan sukunnya bener-bener nikmat sahabat lejat luar biasa ya Allah upami entos iya mah geneng pak entos rada asyak rada amis di pisang ya mohon mohon amisnya ya teh sarang bapak uun mohon oh bapak uun mohon bapak uun ti pelian puncak manis anubumina mung nyeng celing di dionya mung dua di dionya iya mah atur lumayan eh iya tuh eh abdi kalah gak donyoro bako mohon eh hamput dan pisang sana senyapiraken mohon eh tamakamu jajan murang kali namanya sidadet terijajanan ku abdi mohon mohon hamput dan pisang ku abdi di wagel mohon assalamualaikum walaikumsalam widih coba lihat sahabat wah di sebelah sini mah aduh mantap pisang ya ngeplak pisang ini sawahnya tuh huh sampai ke atas sana kemudian ke sebelah sini pun sama dan terlihat di sebelah sana itu ya huh merapai galengan sawah itu untuk berangkat sekolahnya oke tunggu dan Ujang tos biasa Mampah kanagalengan sawah Pameyang kacakola Nakul kadil Ujang tos biasa Terdengar Airnya pun sampai ngeguludug ya Karena barusan Hujannya memang lumayan cukup Lebat cukup kerap Tuh Jadi air dari Ini pun dari sisukan ya Dari selokan pun Rada ngeguludug Dan ternyata disini Banyak jembatan bambu Saya terada melang Melang te apa ya Arah ringis mungkin Eh apa tuh ya Jadi Rada hariwang Ah pokoknya magi tuh Wai sahabat Jadi anak-anak yang tadi tuh Yang mau berangkat sekolah tuh Lewatnya kesini Nunggu gak bantu naun Jalan-jalan geringan Oh mana Ternyata juga Bantun tutut Kadit ya Senyebrang jalan gitu Kadit ya Ada batu gede Tapi Dato kaci Wadi tincak Dato numpang lewat Wai kesini Tuh Numpang nyebrang Lah Radalur Ini mah Silahir Rahim Ternyata juga Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.